Pendekar Lembah Naga, Jilip 15 Sin Leong merasa betapa darah bercucuran dari leher ular yang sedang digerogotinya itu, membasahi seluruh mukanya dan membuat pedih kedua matanya. Akan tetapi dia nekat, terus menggigit dan tidak mau melepaskan leher ular itu. Lilitan tubuh ular pada lehernya makin mencekik sehingga dia tidak bernapas lagi, kepalanya terasa seperti mau meledak, hidungnya yang tadi mencium bau amis kini mencium bau hangus. Sin Leong tidak tahu lagi betapa pada saat itu, beberapa ekor monyet besar berloncatan, masuk ke dalam lubang sumur dan seekor monyet betina besar menggereng, merenggut ular yang melilit tubuhnya itu dengan penuh kemarahan, kemudian menggigit kepala ular itu. Beberapa ekor monyet membantu dan akhirnya tubuh ular itu mereka robek-robek. Kemudian, monyet betina besar itu mengeluarkan suara mengulik-angulik seperti menangis melihat tubuh Sin Leong yang terlentang pingsan, dipondongnya tubuh itu dan dibawanya merayap naik bersama teman-temannya. Tidak lama kemudian, belasan ekor monyet itu menghilang di antara daun-daun pepohonan. Mula-mula pohon-pohon di sekitar tempat itu berkerosakan, dan cabang-cabangnya bergoyang-goyang, akan tetapi tak lama kemudian keadaan menjadi sunyi dan rombongan monyet itu telah pergi jauh. Tidak sampai 10 hari lamanya, Sin Leong sudah sembuh kembali dari luka-lukanya. Dia dirawat oleh monyet betina yang menjadi induknya pada waktu dia masih bayi, dan beberapa hari kemudian, dia telah dapat bergerak bebas dengan para monyet, berkejaran di pohon-pohon, mencari buah-buahan dan hidup bersama mereka dengan bebas. Sin Leong sama sekali tak merasa canggung hidup di antara binatang-binatang ini, bahkan dia merasa mendapatkan kembali dunianya yang amat dicintanya. Begitu bebas, begitu wajar, begitu sehat. Selama beberapa hari saja hidup di antara kawanan monyet itu, di dalam hutan lebat, dia telah melupakan semua kedukaannya, laka dengan kematian ibu kandungnya, lupakan orang-orang yang tadinya dianggap musuh besarnya, lupakan dendamnya dan dia benar-benar hidup dengan wajar dan bahagia. Tidak pernah ada persoalan atau masalah yang timbul dari pikiran, yang ada hanyalah soal-soal yang wajar seperti perut lapar, tubuh lelah, panasnya matahari, dinginnya hawa malam, hujan, bahaya-bahaya yang muncul dari alam, dan segala masalah yang secara langsung dihadapinya dan langsung diatasinya pula. Tidak ada masalah yang timbul dari pikiran, seperti dalam kehidupan masyarakat manusia, yang berisi kecewa, dendam, iri, benci, dan sebagainya yang kesemuanya menuntun kepada penderitaan dan kedukaan hidup. Tidak dapat disangkal pula bahwa manusia adalah makhluk yang paling pandai di antara semua makhluk hidup dan telah memperoleh kemajuan yang amat hebat dalam masalah kebendaan, soal jasmaniah, soal lahiriah. Kemajuan-kenajuan pesat yang mentakjubkan telah dicapai oleh manusia dengan segala keajaiban teknik. Akan tetapi, sungguh sayang, kemajuan jasmaniah ini tidak disertai kemajuan rohaniah, kemajuan lahiriah tidak diimbangi dengan kemajuan batiniah. Bahkan sebaliknya malah. Justru kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang lahiriah ini seakan-akan menjadi penghambat kemajuan batiniah, bahkan sudah membuat manusia mundur dalam bidang rohani. Bila mana kita membandingkan betapa beberapa ratus tahun yang lalu manusia masih menggunakan gerobak yang ditarik kuda dan kini manusia mempergunakan kendaraan-kendaraan bermesin yang hebat-hebat, bahkan bisa terbang dengan kecepatan melebih suara, jelaslah bahwa manusia telah memperoleh kemajuan yang amat hebat di bidang kebendaan dibandinglah hiriah. Akan tetapi, kalau kita bandingkan pula keadaan batiniah manusia ketika masih berkendaraan gerobak dengan batin manusia sekarang, jelas pula nampak bahwa di bidang ini kita mengalami kemunduran hebat. Kejahatan makin meraja lelah. Permusuhan di antara manusia makin menghebat. Perang makin mengganas. Bunuh-membunuh makin menguasai seluruh negara di bagian dunia manapun juga. Mengapa demikian? Apakah justru kemajuan lahiriah itu yang menyeret manusia mundur dalam bidang beratiniyah? Apakah kemajuan di bidang kebendaan itu telah mendatangkan kebahagiaan kepada manusia? Kita dapat membuka macam melihat kenyataan dan jawabannya jelas, tidak. Kemajuan di bidang kebendaan jelas tidak mendatangkan kebahagiaan. Bukan berarti bahwa kita tak semestinya maju dalam bidang kebendaan. Sama sekali tidak. Namun kita tidak pernah mau meneliti dan menyelidiki tentang kehidupan batiniyah kita. Kita terlampau dibuai oleh kemajuan lahir yang semuanya ditujukan kepada pencapaian kesenangan yang sebesar dan sebanyak mungkin. Kita lupa bahwa makin dikejar, kesenangan itu semakin mencengkeram kita, semakin membuat kita haus. Nafsu tak pernah dapat dipuaskan, karena sekali dituruti, akan terus menyeret kita supaya mendapatkan yang lebih banyak dan lebih besar lagi. Dan justru pengejaran kesenangan ini yang akhirnya menjerumuskan kita ke dalam segala bentuk kejahatan. Seluruh kehidupan kita telah dikuasai dan dipengaruhi oleh hasrat yang satu, yaitu ingin senang. Hasrat ingin senang ini sampai-sampai menyelingap ke dalam soal-soal yang kita namakan bidang rohaniah, sehingga sebagian besar dari kita memasuki suatu agama, suatu partai, suatu golongan, suatu kelompok kebatinan, hanyalah terdorong oleh hasrat ingin senang inilah. Marilah kita membuka mata meneliti dan mengamati diri sendiri. Tidaklah dibalik semua usaha kerohanian kita itu tersembunyi hasrat itu yang terselubung. Hasrat ingin menjadi orang baik, ingin bebas, ingin menjadi saleh, yang semuanya hanya merupakan bentuk terselubung dari hasrat ingin senang. Dan selama masih terdapat pamrih ingin senang, berarti semua tindakan yang berpamrih mementingkan diri sendiri sudah pasti akan mendatangkan konflik. Karena itu muncullah agamaku, negaraku, partaiku, keluargaku, kelompokku, Tuhanku, dan selanjutnya yang semuanya hanya berdasarkan kepada kesenanganku. Oleh karena itu bila kesenanganku sampai diganggu, aku menjadi marah, benci, dan siap untuk membunuh atau dibunuh. Perang. Ingin senang. Apakah hidup ini lalu harus menjauhi kesenangan, menolak kesenangan lalu hidup bertapa di gunung-gunung, di goa-gowa, atau mengasingkan diri di biara-biara? Sama sekali tidak demikian. Kita lupa bahwa menjauhi kesenangan seperti itu, bertapa dan sebagainya, padahal kekatnya juga masih mencari kesenangan dalam bentuk lain, menginginkan kesenangan yang kita anggap lebih luhur. Segala macam bentuk pencarian, segala bentuk daya upaya, padahal kekatnya terdorong oleh rasa ingin senang itu, bukan? Baik kesenangan itu kita tingkat-tingkatkan sebagai kesenangan rendah, sedang atau tinggi atau luhur, tetap saja pada dasarnya kita ingin senang. Dan selama ada keinginan untuk senang, maka sudah pasti timbul konflik, timbul pertentangan, sebab keinginan yang dihalangi akan menimbulkan kemarahan dan kebencian, keinginan yang tak tercapai akan menimbulkan kekecewaan dan kedukaan, sebaliknya keinginan yang tercapai tak akan mendatangkan kepuasan abadi, melainkan mendatangkan kepuasan sesaat saja yang kemudian ditelan oleh keinginan yang lebih besar lagi. Kesenangan bukanlah hal yang jahat atau buruk. Manusia hidup berhak untuk senang. Kita mempunyai panca indera yang dapat merasakan kesenangan itu, dapat menikmati apa yang kita namakan kesenangan itu sehingga metuk kita dapat menikmati keindahan setangkai bunga, telinga kita dapat menikmati kicau burung, hidung kita bisa menikmati keharuman bunga, mulut kita bisa menikmati asin, manis, gurih, dan sebagainya lagi. Anugerah sudah berlimpah. Akan tetapi, segala kesenangan yang sesungguhnya bukan kesenangan, melainkan kebahagiaan hidup ini, akan berubah menjadi kesenangan yang ingin kita ulang-ulangi, ingin kita peroleh sebanyak dan sebesar mungkin, selama kita menyimpan pengalaman yang nikmat itu ke dalam ingatan kita. Maka lahirlah keinginan untuk senang, dan muncullah pengejaran kesenangan. Semua ini dapat kita sadari sepenuhnya kalau kita waspada dan mau mengamati diri sendiri setiap saat tanpa penilaian, tanpa usaha mengubah, hanya mengamati saja penuh pengertian, penuh kewaspadaan, yaitu diri sendiri mengamati diri sendiri. Sin Leong mengalami kebahagiaan karena hidup di antara para monyet itu, dia hidup saat demi saat, tidak lagi dibuai oleh pikiran yang mengingat-ingat dan mengenangkan segala hal yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau lapar mencari makanan dan makan, kalau lelah beristirahat, bila mengantuk tidur, kalau kepanasan atau kehujanan berteduh, habis perkara. Yang ada hanyalah tantangan-tantangan hidup yang muncul seketika dan ditanggulangi seketika pula. Tidak ada pikiran mengkhawatirkan masa depan dan tidak ada pikiran menyesali masa lalu. Memang amat mengherankan kalau pada suatu pagi orang melihat seorang anak laki-laki yang tampan berkejar-kejaran dengan sekelompok monyet, berayun-ayun dan berloncatan tinggi sekali di puncak-puncak pohon dengan amat sekatan, ikut pula mengeluarkan suara teriakan-teriakan seperti monyet dan kadang-kadang melayang dari dahan yang tinggi ke dahan yang lebih rendah dengan luncuran tubuh yang menimbulkan rasa ngeri. Kini tubuhnya sudah sembuh sama sekali dari pengaruh racun, sungguhpun hal ini sama sekali tak disadarinya. Sin Leong tidak tahu bahwa racun Hui Tok San yang dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh Kim Hang Lee Un Yeo itu kini telah lenyap dan musnah oleh racun gigitan ular-ular merah dan bahwa dia telah bebas dari ancaman maut. Namun, Sin Leong sudah tidak mempedulikan lagi akan hal itu. Pagi hari itu dia sedang berloncatan dengan penuh kegembiraan, menuju ke bagian hutan di mana terdapat pohon-pohon yang berbuah. Tiba-tiba terdengar pekek ketakutan dari seekor monyet, jauh di depan. Suara itu demikian mengejutkan bagi kawanan monyet itu dan juga bagi Sin Leong sehingga mereka semua seketika berhenti bergerak membuat semua dahan-dahan pohon yang tadinya bergoyang-goyang, mendadak berhenti sama sekali, suara mereka yang tadinya ramai dan gembira itu pun berhenti. Suasana menjadi sunyi dan para monyet itu kelihatan ketakutan, bahkan ada yang menggigil dan memeluk dahan pohon seperti ingin berlindung. Kembali terdengar pekek dasyat itu, dan para monyet makin ketakutan. Akan tetapi Sin Leong tiba-tiba mengeluarkan pekek dari kerongkongannya dan dia telah meloncat dengan gerakan cepat sekali, berloncatan dari pohon ke pohon sambil memekik-mekik. Melihat ini, timbul kembali keberanian para monyet itu dan mereka pun bergerak cepat mengejar Sin Leong sambil memekik-mekik. Biarpun semua binatang, termasuk monyet, tidak pandai berbicara seperti manusia yang sudah mengembangkan ilmu bercakap-cakap sehingga menjadi sangat luas dan lengkap, sehingga setiap benda telah diberi nama atau kata tertentu, namun binatang-binatang itu pun memiliki care saling berhubungan melalui suara. Oleh karena itu, setiap suara yang dikeluarkan oleh binatang apapun, sudah tentu mempunyai maksud tertentu bagi jenis mereka. Begitu pula dengan suara-suara pekek monyet, suara itu memiliki makna-makna tertentu dan karena sejak kecil seringkali bergaul dengan monyet-monyet, maka Sin Leong dapat menangkap makna dari suara-suara monyet itu. Pada saat mereka tadi mendengar pekek mengerikan dari seekor monyet, mereka maklum bahwa ada seekor monyet yang berada dalam ketakutan hebat, sedang menghadapi bahaya besar, lalu pekek-pekik selanjutnya memberitahu kepada mereka bahwa monyet itu tengah berhadapan dengan musuh besar mereka yang amat ganas dan berbahaya, yaitu harimau. Harimau merupakan raja hutan yang sangat ditakuti oleh para monyet itu, karena sudah seringkali harimau menerkam dan membunuh seekor di antara mereka. Kalau mereka sedang bergerombol dalam jumlah banyak, harimau-harimau itu tidak berani menyerang. Akan tetapi begitu ada monyet yang terpencil sendirian, apabila bertemu harimau, tentu akan menjadi korban dan mangsanya. Maka, begitu mendengar pekek itu, tentu saja para monyet tadi menjadi ketakutan. Akan tetapi, tentu saja Sin Leong berbeda dengan mereka. Anak ini sudah terlalu sering ditolong dan berselamatkan oleh monyet-monyet itu, dan sebagai manusia yang memiliki daya ingatan kuat, tentu saja hal-hal ini membuat dia merasa berhutang budi dan timbul kesetia kawanan besar di dalam hati anak manusia ini. Sebab itu, begitu rasa kaget dan ngerinya merenda, dia teringat bahwa ada seekor monyet terancam bahaya, maka dia melupakan segala rasa takutnya dan cepat lari menuju ke tempat itu. Dan para monyet itu agaknya baru sadar bahwa mereka berjumlah banyak dan tidak usah takut menghadapi musuh besar itu, maka mereka pun cepat mengejar dan mengikuti Sin Leong. Sin Leong sudah meloncat turun dan benar saja, di depan terdapat seekor monyet besar yang sedang diserang oleh harimau. Monyet itu sudah luka-luka, akan tetapi dia melawan dengan nekat, berloncatan ke sana sini dan berusaha untuk balas menggigit. Melihat ini, Sin Leong marah sekali, dia mengeluarkan suara gerengan keras dan meloncat ke depan, lantas menerjang harimau itu dengan penuh keberanian, menggunakan kakinya menendang ke arah perut harimau dan tangannya menyambar ke arah ekor harimau yang panjang. Buk! Walaupun tendangan itu cukup keras, namun mengenai perut harimau seperti mengenai sekarung beras saja. Kaki anak itu membalik, tetapi Sin Leong sudah berhasil memegang ekor binatang itu dan membetotnya. Harimau itu meraung, melepaskan monyet yang tadi sudah diterkamnya, lalu membalik, berusaha untuk mencakar manusia cilik yang memegangi ekornya. Akan tetapi Sin Leong cukup cerdik, dia memegangi ekor harimau itu dengan kedua tangan sekuat tenaga, tidak mau melepaskannya dan kadang-kadang kakinya menendang-nendang sekenanya, yang mengenai pantat dan kedua kaki belakang harimau yang menjadi makin marah. Harimau itu meraung-raung, menggereng-gereng, namun Sin Leong juga memekik-mekik nyaring. Suara yang hirup-pikuk itu agaknya sudah menarik perhatian harimau lainnya. Dari balik semak-semak muncul seekor harimau lain yang menggereng dan dengan loncatan tinggi, harimau kedua ini menubruk dan menerkam Sin Leong dari belakang. Aungah Sin Leong berteriak kaget sekali, kedua pundaknya kena dicakar, bajunya robek dan kulitnya pecah-pecah. Akan tetapi dengan segap dia segera membalikan tubuhnya, lantas menyusup ke bawah sehingga terlepas dari terkaman itu. Sin Leong sudah menerjangnya dengan tendangan-tendangan dan pukulan secara membabi buta. Akan tetapi, tentu saja tendangan serta pukulannya tidak dapat merobohkan harimau yang buas dan kuat itu. Kembali Sin Leong menjadi korban cakaran-cakaran kuku harimau sehingga bajunya makin robek-robek tidak karuan. Berikut kulitnya sehingga pakaiannya mulai berlumuran darah. Baiknya, pada saat itu, rombongan monyet telah tiba dan mereka berloncatan turun. Kini jumlah mereka bertambah banyak karena tadi monyet-monyet lain yang sedang berada di lain tempat mendengar suara-suara itu dan mereka pun berdatangan. Melihat di bawah ada dua ekor harimau yang sedang menyerang Sin Leong dan seekor monyet lain yang sudah luka-luka parah, mereka mengeluarkan suara gerengan dan berloncatan turun, lalu mulailah terjadi pengeroyokan terhadap dua ekor harimau itu. Kedua ekor binatang buas ini sudah menjadi ketakutan melihat munculnya begitu banyak monyet, Maka ketika mereka diterkam dan dikeroyok, mereka meraung-raung, mencakar ke sana sini, menggigit sana sini, Namun akhirnya kedua ekor binatang buas itu terpaksa melarikan diri sambil menggeram marah karena musuh terlampau banyak bagi mereka yang memang sudah merasa ketakutan. Sin Leong duduk dengan lemas. Seperti beberapa ekor monyet lainnya, dia pun menderita luka-luka dan tak kayanya robek-robek. Dengan bantuan induk monyet besar, dapat juga dia memanjat pohon dan beristirahat di atas pohon, dirawat lagi oleh induk monyet besar dengan penuh kasih sayang, Ada pun monyet-monyet lain yang luka-luka dapat merawat diri sendiri. Demikianlah, untuk kesekian kalinya, kembali Sin Leong hidup di antara monyet-monyet. Karena dia sudah pernah digembleng ilmu silat oleh ibunya, maka kini dia dapat menilai gerakan-gerakan para monyet itu yang amat cekatan dan gesit, dan mulailah dia dapat mengambil intisari dari gerakan-gerakan itu untuk dipakai berlatih ilmu silat yang pernah dipelajarinya. Mungkin karena anak ini dibesarkan dalam asuhan monyet, bahkan dihidupkan oleh air susu monyet, maka Sin Leong lebih dapat menangkap naluri monyet-monyet itu sehingga tanpa disadarinya sendiri, dia telah menciptakan ilmu silat monyet yang lebih mendekati aslinya daripada ilmu silat monyet yang sudah ada dalam partai-partai persilatan besar. Dia bisa bergerak dengan kecepatan laksana monyet asli, kera mengelak, kera meloncat, ketajaman pandang matu dan telinga, kecekatan kaki tangan. Dan yang lebih dari semua itu, dia kini hidup bebas dan berbahagia karena dia tidak lagi mengenal persoalan-persoalan yang selalu memenuhi kehidupan manusia. Satu-satunya urusan baginya, seperti monyet-monyet yang lainnya, hanyalah menjaga dan memelihara diri, tubuh yang dimilikinya itu, dari ancaman luar, dan di dalam hubungan antara mereka dia memperoleh kebahagiaan. Kini dia tidak hanya dapat mengerti, bahkan dapat merasakan mengapa seluruh binatang di dalam hutan, bila sudah bergerombol, menjadi demikian gembiranya, mengapa burung-burung berkicau indah di pagi hari, kupu-kupu beterbangan berkejaran di antara bunga-bunga, kijang dan kelinci berloncat-loncatan lucu. Mereka semua itu dapat bergembira, dapat hidup berbahagia, karena selain tubuh mereka sehat dan terasa enak, juga mereka tidak pernah dibebani pikiran yang menimbulkan kekhawatiran, penyesalan, kebencian, iri hati, pengejaran bayangan kesenangan dan sebagainya lagi. Kita tinggalkan dulu Sin Leong dalam dunianya yang menyenangkan itu, dan marilah kita tengok keadaan para penghuni istana lembah naga. Seperti kita ketahui, keluarga Kui Ho Bo An mengalami malapetaka besar pada waktu istri dari orang Shikui ini tewas di tangan Kim Hang Li Unyeo secara mengerikan. Sungguh pun hatinya merasa cemburu dan marah sesudah mendengar kenyataan bahwa istrinya dulu pernah bermain cinta dengan pendekar Chia Bun Ho sehingga kemudian melahirkan Sin Leong yang disangkanya benar ditemukan oleh istrinya itu, namun hati orang Shikui ini berduka sekali oleh kematian Leong si Kwei. Dia sudah jatuh cinta kepada istrinya yang tangan kirinya buntung itu. Sebelum dia menikah dengan si Kwei, Ho Bo An adalah seorang petualang asmara yang belum pernah jatuh cinta. Semua perbuatannya terhadap wanita manapun hanya didorong oleh nafsu wirahi belaka. Oleh karena itu banyak wanita yang dia tinggalkan begitu saja setelah dia merasa puas kemudian menjadi bosan, dan di antara para wanita itu terdapat dua orang wanita yang akhirnya melahirkan keturunannya, yaitu dua orang anak laki-laki yang dibawanya ke lembah naga dan diakuinya sebagai keponakan. Dia belum pernah jatuh cinta dan hanya ketika dia bertemu dengan Leong si Kwei maka dia benar-benar jatuh cinta. Setelah dia menikah dengan si Kwei dan mempunyai dua anak perempuan kembar itu, dia merasa betapa hidupnya sudah aman tenteram dan makmur. Keadaan ini menjinakan sifat binalnya sehingga dia bisa hidup sebagai seorang laki-laki terhormat, sebagai seorang suami dan seorang ayah baik-baik. Akan tetapi, siapa menduga akan datangnya malapetaka sehebat itu. Istrinya tewas di dalam tangan Kim Hang Li Uniyo, seorang iblis bertina yang amat liai dan sampai bagaimanapun dia takkan mungkin melawannya. Kini dia kehilangan istri yang dicintanya dan kembali dia hidup sebatang kera, bahkan kini dibebani dengan empat orang anak tanpa ibu. Kedukaan akibat kehilangan istrinya itu agaknya tak akan menjadi terlalu berat bagi hokboan yang tentu akan dapat menghibur hatinya dan menghilangkan kesepitiannya dengan mencari wanita lain yang dapat melayaninya. Apalagi sekarang dia merupakan seorang yang kaya dan terhormat, maka kiranya akan banyak gadis baik-baik yang cukup cantik untuk menjadi istrinya dengan senang hati. Akan tetapi yang membuat hokboan bingung adalah perintah yang datang dari Raja Liar Sabutai melalui utusannya yang mengerikan, Kim Hang Li Uniyo, bahwa dalam waktu enam bulan dia harus pergi meninggalkan lembah naga. Inilah yang membuatnya menjadi agak bingung. Tentu saja dia dapat mengungsi ke selatan dengan membawa empat orang anaknya dan hartanya. Akan tetapi dia tahu bahwa di selatan terdapat banyak musuh-musuhnya dan tentu kehidupannya akan berubah sama sekali, akan lenyap pula semua ketenteraman hidup yang selama ini dinikmatinya di dalam lembah naga. Ikatan selalu menimbulkan duka. Kita hidup terbelanggu ketat oleh ikatan-ikatan hingga merupakan hal yang teramat sukar untuk dapat bebas. Kita terikat dan menyamakan diri atau menyatukan diri dengan istri atau suami kita, dengan keluarga kita, kekayaan kita, kesenangan-kesenangan kita, nama kita, negara kita dan sebagainya. Dan sudah pasti bahwa kalau sewaktu-waktu kita harus berpisah dari semua itu, timbulah duka. Bagaimana terjadinya ikatan itu? Kenapa kita suka sekali untuk mengikatkan diri secara sadar maupun tidak kepada semua itu? Ikatan timbul apabila kita menikmati suatu kesenangan dan menyimpan kesenangan itu di dalam ingatan, kemudian ingin seterusnya memiliki kesenangan itu. Kita mengalami kesenangan dalam hubungan dengan suami atau dengan istri, dengan keluarga, dengan kekayaan dan sebagainya sehingga kita ingin memiliki mereka itu untuk selamanya, tidak mau terpisah lagi. Padahal, tiada yang kekal di dunia ini dan perpisahan pasti tiba, sehingga timbulah rasa takut, kekhawatiran akan kehilangan, kemudian timbulah duka kalau kehilangan. Timbul pula rasa takut akan kematian, yaitu perpisahan terakhir di mana kita harus melepaskan semua yang telah mengikut kita itu. Dapatkah kita hidup dengan mempunyai segala sesuatu secara lahir ya saja akan tetapi tidak memiliki sesuatu secara batin ya? Punyaku, suara lahir ya. Akan tetapi batin tidak memiliki apa-apa, bebas dan memberi kepada yang menjadi punya kita itu, tidak terikat. Bukan berarti acuh tak acuh, sebaliknya malah. Cinta kasih akan menjadi kotor dan palsu kalau diserai ikatan memiliki ini, karena ikatan ini timbul dari kesenangan yang kita dapat dari orang atau barang yang kita cinta itu. Ikatan berarti bahwa kita hanya ingin memperalat yang kita cinta itu demi kesenangan kita sendiri. Ikatan timbul dari pengejaran kesenangan dan seperti kita ketahui bersama, pengejaran kesenangan menimbulkan konflik, permusuhan, kekecewaan, kebosanan, kebencian dan sebagainya. Kalau sudah tidak ada lagi keinginan mengejar kesenangan, maka baru ada kemungkinan batin bebas dari ikatan. Dan kalau batin bebas dari ikatan, baru nampak sinar cinta kasih yang sejati. Kuihokboan mulai berkemas, mengumpulkan semua harta bendanya yang sekiranya dapat dibawanya. Dia pun mulai memberitahu kepada semua penghuni di sekitar daerah lembah naga akan perintah pengosongan tempat itu dalam waktu enam bulan dari Raja Sabutai. Para petani menjadi bingung, akan tetapi mereka tidak segelisah hokboan. Mereka, para petani itu, adalah orang-orang miskin yang hidup sederhana. Kesederhanaan hidup telah membentuk watak mereka menjadi sederhana pula, keinginan mereka pun sederhana. Mereka sudah biasa hidup serba kekurangan, maka perintah untuk pergi meninggalkan daerah lembah naga itu tidak terlalu menggelisahkan hati mereka. Tanpa tergesa-gesa, mulailah para penghuni itu mencari-cari tempat lain untuk pindah. Yang terpenting bagi mereka hanyalah tanah-tanah yang subur karena di mana ada tanah subur, mereka tidak khawatir untuk hidup. Dan tanah subur memang tidak banyak di utara, akan tetapi juga ada hal yang menguntungkan, yaitu bahwa tanah-tanah di utara itu masih belum dikuasai oleh pemilik-pemilik perorangan, masih merupakan tanah liar tak bertuan, sungguh pun merupakan daerah kekuasaan Raja Sabutai. Pada sore hari itu, selagi Kuiho Boan bercakap-cakap dengan beberapa orang tetangga yang datang untuk membicarakan mengenai perintah pengosongan lembah naga, empat orang anak itu berada di dalam taman. Mereka itu, Lan Lan, Lin Lin, Siong Bu dan Beng Sin, juga bercakap-cakap akan tetapi yang mereka bicarakan adalah urusan kematian ibu kandung dua orang anak kembar itu dan terculitnya Sin Leong. Aku bersumpah bahwa kelak akan membunuh wanita iblis itu, Lan Lan berkata sambil mengepal tinjunya. Aku juga Lin Lin berkata sambil menghapus air matanya karena kematian ibunya selalu memancing keluarnya air matanya kalau teringat olehnya. Hening sejenak, Lan Lan dan Lin Lin menahan isak, sedangkan dua orang anak laki-laki yang melihat keadaan mereka itu pun ikut merasa berduka. Akhirnya Siong Bu berkata, jangan khawatir, Lan Moe dan Lin Moe, kelak aku pasti akan membantu kalian. Aku akan memperdalam ilmu silatku dan kelak aku akan menghadapi iblis betina itu kata Siong Bu penuh semangat. Kasihan sekali Sin Leong, Beng Sin berkata pula. Entah bagaimana nasibnya di tangan iblis itu. Disebutnya nama Sin Leong membuat empat orang anak itu kembali termenung. Tidak mereka sangka bahwa Sin Leong ternyata adalah anak kandung dari ibu Lan Lan dan Lin Lin. Jadi anak monyet itu adalah saudara tiri kedua orang anak perempuan ini, saudara tiri seibu. Siong Bu yang dulu seringkali memusuhi Sin Leong akibat iri hati, menarik napas panjang dan dia berkata, Sin Leong benar-benar seorang yang gagah berani. Aku kagum sekali kepadanya. Dan dia adalah putra pendekar sakti Chia Bun Hou yang menurut cerita bibi merupakan pendekar nomor satu saat ini di dalam dunia kata Beng Sin. Kembali mereka diam dan tiba-tiba mereka berempat menengok ke kiri karena mendengar suara langkah kaki. Mereka terkejut sekali melihat seorang kakek tinggi besar sudah berdiri di situ, entah dari mana datangnya. Kakek ini tubuhnya tinggi besar, kelihatan kuat sekali, pakaiannya sederhana, sepatunya juga tua berdebu, kain penutup kepalanya berwarna hitam, mukanya dipenuhi cambang bauk sehingga kelihatan gagah dan menyeramkan. Akan tetapi, suara laki-laki itu lembut ketika dia memandang kepada empat orang anak itu dan bertanya. Apakah di antara kalian ada yang mempunyai ayah bernama Kuihok Boan? Siong Bu hendak mencegah, akan tetapi sudah terlambat, karena Lan Lan dan Lin Lin sudah menjawab, hampir berbareng, Kuihok Boan adalah ayah kami berdua. Kini Siong Bu cepat bertanya, siapakah Lopek ini dan kalau ingin bertemu dengan Paman Kuihok Boan, silakan masuk melalui pintu depan. Saya akan memberitahukan kepada Paman bahwa Lopek datang. Hei ii Beng Sin berseru kaget ketika tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak dan sepasang langannya yang besar itu sudah menyambar ke depan dan tahu-tahu tubuh Lan Lan dan Lin Lin telah ditangkapnya. Kalian ikut bersamaku katanya kepada dua orang anak perempuan yang menjadi kaget setengah mati dan tidak keburu mengelak itu. Lepaskan mereka Siong Bu membentak dan menyerang kakek itu. Kakek yang mengempit tubuh dua orang anak perempuan itu mendengus, kakinya yang besar dan panjang melayang ke depan, menyambut serangan Siong Bu. Anak ini terkejut, berusaha untuk mengelak, tetapi dia kalah cepat dan tubuhnya sudah terkena tendangan sehingga terlempar ke belakang dan terbanting keras. Kau jahat Beng Sin berseru kemudian juga menyerbu, akan tetapi tendangan kedua membuat tubuhnya yang gendut itu terguling-guling. Lepaskan aku. Ayah, tolong gak Lan Lan dan Lin Lin menjerit keras sekali. Kakek itu terkejut dan cepat melepaskan mereka, menotok jalan darah mereka membuat kedua orang anak itu tidak mampu bergerak lagi, kemudian menyambar tubuh mereka, mengempit di kedua lengannya dan membawanya lari cepat sekali. Melihat ini, Siong Bu dan Beng Sin berteriak-teriak sambil berusaha mengejar. Paman. Tolong cepat. Lan Moe dan Lin Moe diculik orang demikian mereka berteriak-teriak. Kuih Lok Boan yang sedang berada di dalam bersama beberapa orang penduduk dusun yang menjadi tamunya, menjadi terkejut bukan main mendengar teriakan-teriakan ini. Dia cepat menyambar pedangnya dan melompat ke dalam taman. Apa yang terjadi? Mana Lan Lan dan Lin Lin teriaknya saat melihat kedua orang anak laki-laki itu menangis. Dilarikan orang, ke sana, Siong Bu menjawab. Seorang kakek berwok, dia menculik mereka, Beng Sin juga berkata dan mukanya yang bulat itu mewek-mewek. Hok Boan tidak membuang waktu lagi, cepat dia lari keluar dari dalam taman, melakukan pengejaran. Akan tetapi dia sudah tidak melihat bayangan orang itu lagi. Sampai cuaca menjadi gelap, dia tetap tak berhasil menemukan jejak orang yang menculik kedua orang anaknya, maka tentu saja hatinya menjadi gelisah bukan main. Dia lalu cepat kembali ke lembah naga, mengumpulkan semua anak-anak buahnya dan bersama anak buahnya, kembali dia memasuki hutan, mencari-cari anaknya yang diculik orang. Dua puluh orang lebih itu membawa obor di tangan, diangkat tinggi-tinggi sambil berteriak-teriak memanggil-manggil nama Lan Lan dan Lin Lin akan tetapi sampai semalam suntuk mereka mencari, mereka tidak berhasil menemukan jejak penculik yang melarikan dua orang anak perempuan itu. Tentu saja hati hokboan menjadi gelisah bukan main dan dia terus mencari. Siapakah sesungguhnya kakek gagah yang menculik dua orang anak perempuan itu? Dia adalah seorang guru silat yang bernama Ciamwok yang tinggal di kota Cengtek sebelah utara kota Raja. Nama Ciamwok sebagai guru silat sudah terkenal juga di daerah itu dan Ciamkawusu ini dipercaya oleh para pembesar untuk mendidik anak mereka dengan ilmu silat. Sebagai seorang tokoh di dunia persilatan, tentu saja Ciamkawusu terkenal pula di antara orang-orang Kangou, bahkan pergaulannya luas sekali, baik dengan pihak orang Kangou maupun Liokling, kaum golongan sesat maupun golongan bersih. Tidaklah aneh Ciamkawusu menjadi kenalan baik dari kuih hokboan ketika hokboan merantau dan sampai di kota Cengtek. Ciamkawusu suka terhadap orang muda yang disamping lihai ilmu silatnya, juga ahli dalam hal kesusasteraan itu. Memang hokboan merupakan seorang pemuda yang pandai bergaul dan pandai pula mengambil hati. Karena dia memang memiliki pengetahuan yang luas dalam ilmu silat, maka Ciamkawusu amat suka bercakap-cakap dengan dia sehingga lambat laun pemuda itu menjadi sahabat baiknya. Sering kali hokboan bermalam di rumah guru silat itu dan tidak asing pula dengan keluarga Ciamkawusu. Ciamkawusu mempunyai seorang anak gadis yang bernama Ciamsuwinio, seorang gadis yang cukup manis dan tentu saja kemanisan wajah gadis ini tidak terlepas begitu saja dari pandang matuh hokboan yang metukeranjang itu. Dan hokboan dengan sangat mudah menundukkan hati gadis itu seperti dia sudah menundukkan hati ayah dan ibu gadis itu. Tidak aneh lagi kalau akhirnya terjadi hubungan cinta antara dia dengan Suwinio dan hal ini tidak ditentang oleh keluarga Ciamkawusu. Karena memang Ciamkawusu menaruh harapan menarik hokboan sebagai mantunya. Akan tetapi, keluarga ini tidak tahu bahwa pemuda yang menarik hati mereka itu adalah seorang pemuda bengal, seorang pria yang memandang semua wanita sebagai bahan untuk menyenangkan hatinya belaka. Bujuk rayu dan pikatan hokboan mengena, maka akhirnya gadis itu lupa diri dan jatuh ke dalam pelukannya, mau saja diperbuat apapun oleh pemuda yang telah menjatuhkan hatinya itu. Dan hasilnya sungguh luar biasa bagi keluarga Ciam. Beberapa bulan kemudian, Suwinio mengandung dan hokboan pergi tanpa diketahui lagi jejaknya. Tentu saja keluarga Ciam menjadi geger. Ciamkawusu cepat mencari hokboan, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui kemana perginya pemuda petualang asmara itu. Sampai tiga hari lamanya Ciamkawusu pergi mencari pemuda itu tanpa hasil dan ketika dia pulang, dapat dibayangkan betapa kaget hatinya melihat betapa putrinya itu telah tewas karena menggantung diri. Putrinya telah menebus Aibi yang menimpa keluarga Ciam itu dengan nyawanya. Ciamkawusu berduka sekali dan di dalam hatinya tumbuh dendam yang hebat terhadap hokboan. Dia maklum bahwa dalam hal ilmu silat, meskipun belum tentu diakalah oleh pemuda Shikui itu, namun juga tidak akan mudah baginya untuk mengalahkannya. Akan tetapi, Ciamkawusu tetap selalu melakukan penyelidikan untuk dapat menemukan tempat persembunyian pemuda itu dan akan ditantangnya untuk mengadung nyawa. Tetapi, pemuda itu lenyap seperti ditelan bumi dan tidak meninggalkan jejak sama sekali. Sesudah dia hampir lupa dengan dendamnya karena sudah belasan tahun tidak pernah mendengar berita tentang hokboan, dan menganggap bahwa pemuda itu tentu sudah mati. Tiba-tiba saja dia mendengar berita bahwa musuh besarnya itu sekarang telah hidup makmur di lembah naga, di luar tembok besar, sebagai seorang yang kaya raya, juga memiliki istana kuno, mempunyai istri cantik dan mempunyai pula anak. Dendam yang hampir padam itu menyala kembali. Luka di hati yang sudah mulai sembuh oleh waktu itu berdarah kembali dan akhirnya Chiamrok berangkat meninggalkan rumahnya, menuju ke utara, ke lembah naga. Demikianlah, ketika dia melihat anak-anak di taman, kemudian mendengar bahwa dua orang gadis cilik kembar itu adalah anak-anak dari musuh besarnya, timbul akalnya untuk membalas dengan kera yang sama, yaitu dia hendak menculik anak-anak dari hokboan itu agar musuhnya itu dapat merasakan penderitaan hati seorang ayah yang kehilangan anaknya. Diculiknya dua orang anak itu dan dibawanya lari memasuki hutan. Chiam Kausum mendengar akan pengejaran terhadap dirinya. Dia tengah berada di daerah kekuasaan musuh. Dia adalah seorang yang cerdik. Dia tahu kalau dia melawan dengan kekerasan, dan kalau hanya menghadapi hokboan seorang, belum tentu dia kalah. Akan tetapi kalau dia dikeroyok, belum tentu dia menang, bahkan mungkin sukar baginya untuk meloloskan diri dan dia tidak akan berhasil membalas dendam. Oleh karena itu dia cepat menyelinap dan tidak melanjutkan larinya ke selatan, melainkan membelok ke timur lalu memasuki hutan yang lebih besar untuk menghindarkan diri dari musuhnya yang mengejar ke selatan. Dia ingin membalas dendam terhadap musuhnya dengan kera yang sama, yaitu memisahkan orang itu dari anak-anaknya. Semalaman itu Chiam Kausum menghentikan larinya, hanya bersembunyi di dalam hutan. Dia melihat dari jauh betapa banyak sekali orang membawa obor dan mencari-cari. Dia menyumbat mulut dua orang anak itu dengan sapu tangan dan menotok tubuh mereka sehingga mereka berdua tidak mampu bergerak. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah melanjutkan larinya sambil mengempit tubuh dua orang anak perempuan itu terus ke timur. Tubuhnya sudah terasa lelah akan tetapi hatinya lega karena dia tidak lagi melihat ada orang yang mengejarnya. Akan tetapi, pada saat dia melewati daerah yang penuh dengan pohon-pohon tinggi, tiba-tiba saja terdengar pekek dasyat dari atas pohon. Ketika dia menoleh, saat itu pula ada bayangan menyambar dari atas pohon, bayangan seorang anak laki-laki kecil yang pakaiannya compang-camping, rambutnya yang panjang dikehuang secara kasar. Anak ini meloncat seperti seekor keras saja cepat dan sigapnya, dari atas dahan pohon dan langsung menerkam punggung Ciam Kausu. Eh, Ciam Kausu yang sedang berlari sambil mengempit tubuh dua orang anak perempuan itu tidak sempat mengelak lagi dan tahu-tahu anak laki-laki itu telah menerkam punggungnya dan memiting leher guru silat itu dengan lengan kanan, kemudian dia menggigit tengkuk Ciam Kausu. Siapakah anak laki-laki yang liar itu? Dia bukan lain adalah Sin Leong. Seperti yang telah kita ketahui, anak ini terhindar dari bahaya maut, tertolong oleh induk monyet besar yang menjadi pengasuhnya semenjak dia masih bayi bersama gerombolan monyet-monyet itu. Pakainya sudah compang-camping, malah pembungkus kepalanya sudah robek-robek sehingga dia membiarkan rambutnya terurai dan kadang-kadang dia menguncir rambutnya supaya gerakannya menjadi leluasa. Dia hidup seperti binatang liar, seperti kera-kera itu, akan tetapi karena pikirannya menjadi bebas dan hening, dia bahkan mengalami hidup yang amat berbahagia. Pada pagi hari itu, Sin Leong masih tidur lelah pada saat ada seekor monyet muda yang mengguncang-guncang tubuhnya. Dia terbangun, menggeliat sambil menguap. Monyet itu mengeluarkan suara mencicip dan menuding-nuding ke bawah. Sin Leong maklum bahwa tentu ada sesuatu yang aneh dan tidak beres, maka dia cepat mengikuti monyet itu yang membawanya berloncatan dari dahan ke dahan. Akhirnya, Sin Leong melihat laki-laki berwok yang mengempit dua orang anak perempuan itu. Hampir saja dia berteriak karena dia mengenal dua orang anak perempuan itu yang bukan lain adalah Lan Lan dan Lin Lin. Melihat dua orang anak perempuan itu, seakan-akan Sin Leong terseret ke dalam dunia lain, dunia lama yang sudah hampir dilupakannya dan dia tertegun sejenak. Hampir saja dia lari pergi karena hatinya merasa enggan untuk kembali ke dunia lama itu. Akan tetapi dia tidak mampu mengusir bayangan Lan Lan dan Lin Lin, dua orang anak perempuan yang selalu bersikap manis kepadanya. Akhirnya, rasa kasihan kepada dua orang anak perempuan itulah yang menang dan dia segera mengikuti laki-laki itu dari atas. Kemudian, sesudah memperhitungkannya dengan tepat, melihat bahwa laki-laki itu tentu tidak mempunyai niat yang baik terhadap Lan Lan dan Lin Lin yang nampaknya tidak mampu bergerak itu, Dia lalu melompat, menerkam punggung kakek itu, dan langsung menggigit tengkuknya. Ih kakek itu terkejut sekali. Segera dia membuang tubuh dua orang anak perempuan itu untuk melawan anak kecil yang liar dan ganas ini. Tengkuknya terasa sakit juga digigit oleh anak itu. Tubuh Lan Lan dan Lin Lin terlempar ke kanan-kiri sampai bergulingan akan tetapi karena terbanting itu, sumbatan mulut mereka terlepas dan tubuh mereka dapat bergerak lagi karena ternyata pengaruh totokan itu telah habis. Lin Lin lalu merangkak mendekati kakaknya. Mereka menangis sambil mengurut-urut kaki dan tangan sendiri yang terasa kaku, lantas memandang ke arah Sin Leong yang masih menggigit tengkuk kakek itu. Tadinya, mereka tak mengenal anak yang menolong mereka itu, akan tetapi tiba-tiba Lin Lin berseru. Sin Leong. Maka keduanya lupakan keadaan diri sendiri yang masih belum dapat bergerak dengan leluasa. Melihat Sin Leong masih terus merangkul kakek itu dari belakang dan menggigit tengkuk, Lan Lin dan Lin Lin lalu meloncat bangun, terhuyung akan tetapi mereka berdua dengan marah sudah menyerang kakek itu dengan pukulan-pukulan tangan. Mereka yang kecil untuk membantu Sin Leong. Duk. Duk. Dua orang anak perempuan itu terlempar oleh tendangan-tendangan ciam kawau yang tidak berniat membunuh, kemudian dia menggoyang-goyangkan tubuhnya. Akan tetapi anak laki-laki yang menggigit tengkuknya itu tidak terlepas, bahkan dari kerongkongannya keluar suara gerengan monyet marah. Diam-diam ciam kawusu berdidik juga. Bagaimana tiba-tiba muncul anak liar ini, pikirnya dan tangannya cepat merenggut ke belakang, berhasil menjambak rambut Sin Leong dan memegang lengan anak itu, lalu dia mengerahkan tenaganya. Tentu saja Sin Leong kalah tenaga dan dia dapat diangkat lalu dibanting oleh kakek itu. Beres. Tubuh Sin Leong bergulingan sehingga kepalanya menjadi pening. Akan tetapi dia cepat bangun kembali, menggoyang-goyangkan kepala untuk mengusir ke peningan, lalu sambil mengeluarkan pekek dasyat dia sudah menerjang lagi, kini dengan pukulan-pukulan aneh seperti gerakan seekor monyet lincah. Anak liar, pergilah ciam kawusu menghantam dari samping, menampar ke arah punda anak itu dengan maksud merobohkannya dan menakutkannya. Wut. Pukulan itu luput karena dengan mudahnya dilakan oleh anak itu. Ciam kawusu terkejut dan penasaran, cepat dia maju lagi menyerang dengan tendangan kakinya. Kembali anak itu mengelak dan tendangan itu luput, bahkan Sin Leong kini mulai mainkan limusilat aneh yang dilatihnya selama ini dengan mengambil inti sari dari gerakan monyet-monyet itu. Gerakan-gerakan monyet tentu saja tidak teratur, hanya menurutkan naluri, perasaan dan ketajaman atau kepekaan tubuh sehingga membuat monyet-monyet itu mampu bergerak dengan amat cekatan. Akan tetapi Sin Leong telah mengambil inti dari gerakan-gerakan itu untuk dijadikan dasar dari gerakan silat, seperti yang dulu pernah dia pelajari dari ibunya, maka gerakan Sin Leong bukan liar dan tak teratur seperti gerakan monyet. Dia meloncat, mengelak sambil menyerang, dan membalas dengan pukulan seperti pukulan manusia, mencakar seperti monyet, dan juga menendang. Kakek itu menjadi semakin terheran-heran dan terkejut sesudah beberapa kali tamparan dan tendangannya luput, bahkan anak itu dapat membalas dengan serangan yang aneh. Kau anak liar, pergilah jangan mencampuri urusanku mentaknya berkali-kali. Kakek Ciam ini bukan seorang yang berhati kejam. Dia tidak ingin membunuh anak liar yang tidak dikenalnya itu. Dan kalau dia berhati kejam, tentu sudah dibunuhnya dua orang anak perempuan kembar yang menjadi anak musuh besarnya itu. Tidak, dia tidak tega membunuh orang apalagi membunuh anak-anak. Dia hanya hendak memisahkan kedua orang anak itu dari kuihokboan, membalas dengan mendatangkan kedukaan dan kehilangan kepada musuh besarnya itu. Kalau dia bertemu hokboan, mungkin saja dendamnya akan membuat dia sampai hati membunuh musuh itu, kalau dia dapat tentu saja. Akan tetapi membunuh anak-anak yang tidak bersalah apa-apa, sungguh tak dapat dia lakukan. Kini menghadapi serangan anak kecil yang gerakannya aneh, liar namun cekatan sekali itu, Ciam Kau Su menjadi marah akan tetapi dia mencoba membujuk anak ini agar tidak mencampuri urusannya. Namun Sin Leong tentu saja sama sekali tidak ada niat untuk mundur. Dia harus membela dan melindungi Lan Lan dan Lin Lin dengan nyawanya. Dua orang anak perempuan itu amat baik terhadapnya, merupakan sahabat-sahabatnya yang manis budi, bahkan tidak begitu saja sekarang. Kedua orang anak perempuan itu adalah adik-adiknya sendiri. Adik seibu berlainan ayah.